Shalom saudara-saudari dalam Tuhan Nama saya Jerini Umur saya 23 Dan sekarang saya tinggal di Batam Bersama mama saya dan adik kandung saya yang bernama Jonathan Maykely Disini saya akan menceritakan kisah hidup saya Dari tahun 2003 sampai sekarang Tahun 2021 Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Bagi yang merayakan Semoga di tahun yang baru ini Terlebih baik lagi di tahun sebelumnya Kisah saya Yang bertemakan Saya dicuri Dicuri oleh papa kandung saya Untuk berpisah dari mama kandung Selama 16 tahun namanya Dan saya tidak diceritakan tentang adik kandung saya sendiri 16 tahun namanya Awal mula saya Bekerja di Jakarta Waktu itu Saya bekerja di Jakarta Di bar Di Mata Indah Kapok tepatnya Di situ saya bekerja sudah 3 tahun Dan saya merantau Dan saya merantau Asal saya Saya dibesarkan di Mata Di kota Pangatina Saya berantau Saya berantau Saya berantau Saya berantau Sendirian Dan saya di Jakarta Hanya Kenal Dengan bos Dan ada orang yang masukin saya Dan ada orang yang masukin saya Dengan papa saya Masukin kerja Namanya Acuan Dan papa saya Namanya Li Sun Li Kehidupan saya Saya Sehari-hari Selama 3 tahun di Jakarta Bekerja Mendapat gaji Seperti itu seterusnya Dan di suatu saat Tepat yang ketiga tahun Saya bekerja Saya mendapat telepon Dari mama kandung saya Dan saya kaget Kalau itu mama kandung saya Yang selama ini Saya tunggu-tunggu Selama 16 tahun Saya tunggu-tunggu Keberadaannya Saya sapa mama saya Saya Ingat fotonya Saya senang sekali Dan saya Cuma ingat Nama Mama saya Yaitu mama kandung Namanya Christine Walaupun saya Tidak ingat Nama lengkap Semuanya Tapi itu yang ada Di memori saya Selama Saya 6 tahun Tidak Bapak Saya Cerita Chatting Sama mama Telepon Gimana kabarnya Di sana Berlari Saya Tanya Dimana dapat Nomor saya Mama Mama bilang Dari adik Adik kamu yang cari Dia cari ke Saudara papa Saya Namanya Alvin Dia punya istri Istrinya punya adik Nah adik itu yang kasih Nomor saya ke adik Jadi Mama saya bisa menghubungi saya Begitu Asamola Mama kandung Dan saya bisa bertemu Saya senang Apalagi itu Saya memutuskan Untuk di jahat Karena saya Tahu Keuangan saya Belum Menghubungi Untuk ke Batang Padahal Hati saya Ingin sekali Berjumpa Mama Mama saya Bilang ke Mama Nah Nanti Jadi di Jakarta Menyelesaikan Perusahaan dulu Baru ke Batang Padahal saya Tidak punya uang Apalagi itu Dan saya Cuma bisa bilang Apalagi itu Karena saya Tidak mau Meriputkan mama Kandung Yang lama Tidak berjumpa 16 tahun Dan saya Harus berusaha Bisa sendiri Ke Batang Dan tidak Lama Adik Kandung saya Junatan Yang membelikan Saya tiket Waktu itu Saya kaget Saya dimbelikan Tiket Ke Batang Saya kaget Tapi saya senang Saya senang Sebalik Akhirnya Saya Ke Batang Waktu itu Saya Tepat Habis kontrak Di Jakarta Kerja di Bat Tepat Habis kontrak Dan saya Mau melamar Ke Tempat kerja Yang lain Di bagian Masak Koki Di bagian Susi Susi Hero Yang di Jakarta Tapi Sebelum Saya kerja Saya di kontrak Sama PT Susi Hero Satu tahun Sebelum Sebelum Saya kerja Di situ Saya dapat Kabar Dari Mama Dan saya Memutuskan Untuk putus Kontrak Dari Susi Hero Berdepat Saya mau Lamar Karena saya Tahu Kerja Tidak Penting Uang Usaha Semua Tuhan Yang kasih Orang Orang Tua Dulu Yang penting Saya Memutuskan Untuk pulang Ke Batam Untuk Melihat Mama Nala Tadi Aku Betul Lalu Itu Adik Yang Dihin Saya Tiket Sampai Saya Di Batam Saya Pertama Kali Melihat Mama Dan Adik Yang Sudah Menunggu Saya Di Bandara Angadim Batam Saya Foto Tidak Berbicara Banyak Senang Berumah Saya Diajak Jalan Jalan Sama Adik Melihat Batam Sekali Lagi Dari Umur Saya 6 Tahun Sampai Saya Di Sana Menceritakan Bagaimana Dia Pisah Sama Papa Dan Sebelumnya Saya Tidak Dapat Cerita Tentang Bagaimana Papa Dan Mama Bisa Pisah Dari Papa Saya Tidak Dapat Cerita Itu Karena Papa Menurut Saya Menyembukikan Itu Semua Sampai Saya Besar Dan Semua Saya Dengar Cerita Dari Mama Awal Mulanya Nanti Serutinya Lengkapnya Mama Saya Yang Ceritain Sampai Saya Dibatar Saya Banyak Sekali Problem Banyak Sifat-sifat Yang Tidak Cocok Antara Saya Sama Mama Banyak Sifat-sifat Yang Beda Kan Selama Ini Kaget Sifat Saya Sifat Mama Beda Dan Jadi Sering Berantem Sama Mama Kesalahpahaman Masalah 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 Kecil Kadang Mama Sampai Sedih Juga Sama Jerry Kadang Jerry Juga Sedih Mengapa Jerry Seperti Itu Sampai Berantem Padahal Mama Tidak Jerry Jerry Bisa Berantem Waktu Itu Karena Jerry Belum Benar Benar Memerti Cerita Sembilannya Dan Mama Belum Semua Menceritakan Cerita Tentang Mama Dan Papa Dulu Kepisah Mampu Itu Jerry Sering Keluar Keluar Dari Rumah Kalau Marah Sama Mama Keluar Kepempat Saudara Jerry Papa Punya Kakak Nama Kakaknya Avin Dia Punya Anak Namanya Lucky Dia Tinggal Di Petah Dan Jerry Anak Saudara Jerry Waktu Itu Punya HP Kebetulan Jerry Dicetting Sama Lucky Dimana Kabarnya Waktu Itu Ceritanya Lucky Ngambarin Jerry Waktu Jerry Di Jakarta Sebelum Tentang Mama Bukan Ruki Asyad Asyad Itu Kakak Papa Dan Asyad Citing Sama Saya Lewat Whatsapp Dia Bilang Ruki Mau Minta Nomor Kamu Jerry Kamu Mau Kasih Nggak Iya Bu Kasih Aja Kebetulan Asyad Kalau Sama Ruki Dia Kasih Nomor Jerry Kalau Selain Ruki K Terima kasih.